Apapun cemilannya, apapun jajanannya, apapun makanannya, minumnya teh botol sostro. Debat terakhir atau debat pamungkas Capres 2024 selesai digelar di Jakarta Convention Center pada minggu malam. Debat ini menjadi akhir dari rangkaian debat jelang sembilan hari pencoblosan. Tema yang diangkat mengenai kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenaga kerjaan, SDM, dan inklusi. Capres nomor urut satu Anies Baswedan saat debat menyinggung Bansos seharusnya dikembalikan untuk kepentingan yang diberi, bukan pemberi Bansos. Mastikan hidup sehat dan bila sakit ada pertolongan cepat, tumbuh cerdas dengan biaya terjangkau, keluarga sejahtera karena upahnya layak, dan bila membutuhkan diberikan Bansos sesuai kebutuhannya, Bansos Plus, bukan memberikan Bansos untuk kepentingan yang memberi, tapi untuk kepentingan yang diberi. Dan warga negara yang bangga dengan negaranya. Capres nomor urut dua Prabowo Subianto menyebut, Indonesia masih kekurangan dokter sebanyak 140.000 dokter. Jika terpilih, Prabowo juga akan membangun 300 fakultas kedokteran di Indonesia. Percepat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia. Kita kekurangan sekitar 140.000 dokter. Dan itu akan kita segera atasi dengan cara kita akan menambah fakultas kedokteran di Indonesia. Dari yang sekarang 92, kita akan membangun 300 fakultas kedokteran. Kita juga akan mengirim 10.000 anak-anak pinter dari SMA, lulusan SMA, kita akan beri beasiswa ke luar negeri untuk belajar kedokteran. Dan 10.000 lagi untuk belajar sains, teknologi, engineering, dan matematik, kimia, biologi, dan fisika. Sementara Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo menyebut pejabat harus memberi contoh teladan politik masa kini. Salah satunya mundur dari jabatannya agar tidak ada konflik kepentingan. Politik kali ini itu mesti diberikan contoh. Demokrasinya harus lebih baik, demokratisasi berjalan baik, kemudian contoh atau teladan pemimpin yang juga baik, dan tidak ada konflik kepentingan. Seperti Pak Mahfud contohkan, dia mundur. Agar ini membangun integritas yang baik. Dan tentu saja keresahan yang muncul, baik dari Gusmus, Muhammadiyah, Romo Van Magnis, Gunawan Muhammad, dan kampus-kampus, mesti menjadi catatan kita bersama. Bahwa kita dalam konteks berindonesia, berbudaya, semua dalam koridor yang baik. Debat terakhir ini terbilang berjalan biasa. Berbeda dengan debat sebelumnya yang terjadi saling serang saat debat berlangsung. Cawapres nomor urut 1, Muhaymin Iskandar, mengatakan, dalam debat yang terpenting adalah adu gagasan dan tidak melulu soal saling serang. Debat ini kan yang paling penting adalah tujuannya. Saya setuju dengan calon presiden saya, Insya Allah Presiden 2024. Hasil perjalanan panjang hampir setahun ini, ketemu bersalaman dengan semua orang itu, kesimpulannya negara tidak boleh cuek, pemerintah tidak boleh abai, negara harus memberikan sebanyak-banyak kebutuhan rakyat terpenuhi, sehingga... Usai debat terakhir dan terlihat semua program yang gagasan mereka, kini tinggal menghitung hari untuk masyarakat Indonesia menentukan. Siapa yang akan menjadi pemimpin negeri ini untuk 5 tahun ke depan? Tim Liputan, Kompas TV.